Intro Pemirsa Pleno Rekapitulasi DPTHP 3 Tingkat Provinsi NTT Bawaslu pertanyakan rekomendasi Bawaslu TTS terkait 500an pemilik khusus namun yang diakomodir hanya 42 orang Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilik tetap hasil perbaikan atau DPTHP ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi NTT sempat diskorsi Dalam rapat ini Bawaslu NTT mempertanyakan rekomendasi yang diberikan Bawaslu TTS kepada KPU terkait 500an daftar pemilik khusus atau DPK yang direkomendasikan namun hanya 42 yang diakomodir Komisioner Bawaslu NTT Jemris Vointuna mengatakan apa yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan permintaan KPU untuk menjamin hak pemilih Kami merekomendasikan kepada KPU supaya melakukan konfirmasi kembali ke Kabupaten TTS kepada KPU-nya untuk bisa merincikan dan memberikan alasan yang rasional tentang mengapa rekomendasi Bawaslu TTS, DPK atau daftar pemilik khusus yang mau diakomodir di dalam DPT itu 500an lebih orang tetapi yang diakomodir cuma 42 Nah itu yang kami minta supaya KPU bisa memberikan data yang otentik sehingga paling tidak itu kami bisa menemukan dan menjawabkan data-data itu Komisioner KPU NTT Josafat Goli mengatakan rapat pleno DPTHP3 ini atas rekomendasi oleh Bawaslu yang diinginkan dari DPK yang potensial menjadi daftar pemilih tetap hasil perubahan 3 Rapat pleno untuk penetapan DPTHP3 itu berawal dari rekomendasi dari Bawaslu Jadi hasil dari rekomendasi Bawaslu yang menetapkan bahwa daftar pemilih khusus atau daftar DPK pemilih yang pada hari penguntun suara itu hanya menggunakan KTP itu direkomendasikan menjadi DPT Nah karena mereka itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu maka kami secara lengkap akan melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih tetap DPTHP2 menjadi DPTHP3 Untuk diketahui DPTHP3 Provinsi NTT yakni jumlah kecamatan 309, jumlah desa kelurahan 3.353, jumlah TPS 14.979, pemilih DPTHP2 laki-laki 1.660.843, perempuan 1.730.773, total 3.391.616. Sementara pemilih baru laki-laki 907, pemilih perempuan 823, total 1.730 pemilih Pemilih DPTHP3 laki-laki 1.661.750 pemilih, perempuan 1.731.596 pemilih, Total DPTHP3 3.393.346 pemilih, Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim Ainews melaporkan.